Ya oke guys assalamualaikum balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini sekarang tanggal berapa guys tanggal 3 Oktober ya guys ya pukul 21.49 menit Gue mau bahas ada Astra Internasional yang dia akan membagikan Dividend Interim 3,96 Triliun ya sebenernya Astra ini punya kasnya gede loh guys Astra itu punya kas di angka 50 Triliun lebih 50 Triliun lebih lo bayangin 50 Triliun lebih Astra ini sebenernya ya kalau mau dia akuisisi aja Akuisisi perusahaan apa gitu ya ya asal yang mau di akuisisi juga mau ngelepas sahamnya gitu bisa loh si Astra ini beli-beli perusahaan gitu ya Gampang dia tinggal ngeluarin duit aja makanya gini guys dia kan bagikan dia cuma bagikan 3,9 Triliun Memang sekilas kalau kita lihat kecil yieldnya kan nggak sampai 2% sebenernya 98 sekarang harga saham Astra Internasional itu ada di angka 5200an kan 5250 yieldnya untuk interim ini nggak sampai 2% nah cuman kalau kita lihat ya Kita bandingkan aja dari tahun 2023 sebenernya Dividend Payout Ratio nya atau gampangnya ginilah Di tahun 2024 Astra itu membagikan 25% dari laba bersih di semester 1 gitu guys Tahun 2023 Astra itu membagikan 22% laba bersih di semester 1 2023 Kalau UNTR 26 paham guys ya maksudnya ya jadi dia semester 1 dapat berapa yang dibagikan 26% Kalau UNTR Astra yang dibagikan 25% Astra Aglo Lestari yang juga membagikan dividen interim Kumdetnya hari ini nih tanggal 3 dia membagikan 32% jadi sebenarnya guys memang kalau lu lihat jangka pendek atau lu lihat secara tahun ini aja kelihatannya kecil cuman memang kebiasaannya Astra ya dividen interimnya selalu kecil dan biasanya nanti di dividen finalnya besar kayak gitu guys jadi masih ada potensi si Astra ini membagikan dividen yield lebih dari ya 7% bisa menyentuhkan 8% Tergantung dari laba nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 Cuman ya kebiasaan Astra memang yang mau gue sampaikan adalah dividen interimnya kecil Sekarang tinggal auto sama Astra Grappia ya ya kan yang oke di bursa efek ini nih 5 ini Selain itu ada Metco juga ya dia membagikan 11% dari laba bersih di semester 1 2024 Siko juga Siko pernah gue bahas dan gue mengatakan ini saham sebenarnya oke nih market capnya kecil bisnisnya juga oke Walaupun utilisasinya dari Siko ini belum tinggi-tinggi amat ya dia penyewaan kompresor untuk mengurangi emisi jadi penunjang di sektor migas Nah sekarang gini guys yang mau gue bahas memang mostly gue mau bahas Astra ya Dia punya punya lingkas 53 triliun ya Yang mau gue sampaikan begini kalau gue kan berusaha mencoba menebak arahnya Astra Jadi Astra ini dia kan beli dia kuisisi bangsaku ya bangsaku Kemudian Hermina ya Hermina Hill tau Hill ya Kemudian dia juga masuk ke Halodoc ya kan kemudian juga masuk ke OLX Nah Cuman Nah ini Astra nih ya bentuk-bentuk ya bentuk ekspansinya Astra Internasional Cuman yang memang benar-benar Yang benar-benar dia Berniat kalau gue melihatnya ya guys ya yang benar-benar berniat dan serius gitu ya sampai dia mau mengeluarkan uang gede Kan tadi gue sempat bilang kan kalau dia mengeluarin dia mau akuisisi aja gampang sebenarnya Astra Yang terlihat berminat dan niat itu yang melalui UNTR guys tau ya yang dia akuisisi NIC Ya Nickel Industry Limited sama Stargate Ya yang Stargate makanya Memang UNTR ini mau UNTR kan juga bagian dari Astra ya UNTR ini mau dalam 5 tahun ke depan Ya dalam 5 tahun ke depan Dia itu mau 50% batu barat dan 50% non batu barat Nah sebenarnya kita udah dapet gambaran guys bentuk ekspansinya atau apa yang akan dilakukan Astra dalam 5 tahun ke depan itu Sepertinya memang akan fokus disini disini dulu ya jadi gak bisa Belum tentu semuanya akan dihajar sama dia pelan-pelan Pelan-pelan sampai nanti tercapai ya UNTR nya ini 50% batu barat dan 50% non batu barat Bisa dicapai dalam waktu 5 tahun bisa lebih cepat Kalau lebih lambat sih kayaknya enggak ya karena sekarang porsi batu baratnya juga gak terlalu gede Udah menyentuh angka 60%-an 65%-an Jadi harusnya sih realistis ini sangat-sangat realistis Jadi itu guys bentuk-bentuk ekspansinya Astra Nah kalau kita lihat ya Kalau kita lihat memang si Astra ini Dari tahun 2020 Ya 2020 itu dia sama 2021 guys Lambannya kan tidak sebesar di tahun 2022 Ini pendapatan sorry Pendapatannya tidak sebesar tahun 2022 dan tahun 2023 Nah sekarang tahun 2024 memang dengan adanya penurunan harga komoditas dan masuknya BYD Ya kan yang diserang tuh itu tuh Ya isunya Menggerus Ya sedikit banyak menggerus pendapatan dari Astra International Cuman Kalau misalkan kita bandingkan dari tahun 2020 dan 2021 Pendapatannya masih lebih tinggi guys Lambat bersihnya juga Lambat bersih dari Astra International Itu memang lebih rendah dari tahun 2023 dan tahun 2022 dan tahun 2023 Tapi masih lebih baik dari tahun 2020 dan tahun 2021 Ditambah ya Ini kalau kita lihat dari ekuitasnya kan dia numbuh terus nih Nah Ini ekuitasnya nih ya Dia bertumbuh terus Sedangkan harga sahamnya itu Malah turun Ini ekuitas nih guys ya Di kuartal 1 2019 aja Kelihatan guys ya Itu 141 triliun Itu kuartal 1 2019 Sekarang udah di angka 199 triliun Itu ekuitasnya guys Nah kalau lo mau dapet data ini lo silahkan langsung menghubungi di 0818-8341-2696 Atau di Instagram at LK Perusahaan Ya Jadi lo bisa dapet data ya Per kuartalnya dengan harga Rp25.000 Per kuartal data seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia Seluruh ya guys ya Itu harganya Rp25.000 Per tanggal 6 Oktober itu meningkat Naik harganya Ya berarti hari minggu itu tanggal 6 Jadi Rp50.000 per kuartal Jadi kalau misalkan lo mau beli nanti data seluruh emiten di kuartal 3 Ya lo bayarnya Rp50.000 setelah tanggal 6 Oktober Kalau misalkan lo mau beli dari tahun 2019 kuartal 1 Ya tinggal lo kalikan aja per kuartalnya itu Rp25.000 Lumayan loh guys lo bisa dapet dengan duit Rp25.000 lo bisa dapet data seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia Lo bisa membandingkannya ya Kalau misalkan mau screening cepat ya Apalagi data itu data sangat-sangat ini loh guys Sangat penting buat menganalisa saham Ini semuanya ada nih Ya tadi gue bilang Astra Ya tetap menarik Cuman gini guys Memang Untuk segmen ininya nih Nah ini nih Memang untuk segmennya Penjualan mobil Ya Penjualan mobilnya itu kan sekarang ada di angka Rp560.000 unit Semua merek Astra Internasional Itu punya market share di angka 55% Sebenarnya kalau kita lihat dari BYD Memang pertumbuhannya signifikan Dari yang tadinya di bulan Juli Rp1.900 unit Menjadi Rp2.900 unit Artinya Pertumbuhannya lebih dari 50% Biasanya kalau misalkan kecil begini Pertumbuhannya itu memang masih signifikan Tapi nanti ketika sudah mulai besar Sudah mulai besar ya Sudah mulai besar Itu pertumbuhannya akan melambat Biasalah kayak begitu Kayak misalkan perusahaan Kalau udah mulai gede Udah mature gitu ya Pertumbuhannya udah gak sebesar Waktu dia lagi masih kecil Nah BYD ini gue ngelihat begitu Kemudian Adanya penurunan ini Sebenarnya bukan serta merta Karena BYD doang Karena memang kondisinya Kemarin kita udah bahas kan Yang masyarakat kelas menengah Turun kelas Menjadi masyarakat Calon kelas menengah Ya Yang calon kelas menengah Turun menjadi yang masyarakat Tentang miskin Nah kalau gue memang melihatnya Bukan hanya pengaruh dari BYD aja Semua perusahaan-perusahaan Yang produknya bersifat Sekunder Bukan kebutuhan primer Memang sedang Harus-barus ekstra kerja keras Gitu loh guys Harus ekstra kerja keras Makanya itu Sekali lagi gue katakan Kalau gue melihatnya Itu salah satu Solusi Bukan solusi sih Ya oke lah Bisa dikatakan solusi Kenapa si Astra itu Akhirnya coba melirik Di OLX ini Inspeksi dan Jual beli mobil berkas Karena Ada peluang cuan Di sana Cuma kalau melihat dari data ini Sebenarnya tidak terlalu ada masalah Dengan Astra Artinya sekarang di harga 5.250 Belum tentu dia akan langsung balik Ke 6.000 Penurunannya Masih besar Kemungkinannya Cuman Melihat fundamentalnya Yang seperti ini Melihat kondisinya Yang seperti ini Astra International itu Ya masih tetap Menarik Kalau mau Dikoleksi Jadi Dikatakan Oh prospeknya gelap nih Karena ada BYD Oh penjualan mobil turun Yah Kita realistis aja lah guys Ngelihat datanya Kalau dilihat dari datanya Nggak jelek Gitu loh Kecuali memang Kayak Unilever Baru kita bisa Confirm Mengatakan Prospeknya 80 Menuju ke Kegelapan 20% Masih bisa balik Tapi kalau Astra ini Nggak Dia nggak Kayak Unilever juga Kayak begitu guys ya Oke mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga Lu sehat selalu Sehingga kita bisa Bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan Jual beli ya guys Ya gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh